Halo Football Lovers, akbar disini, selamat datang kembali di channel Timnas Everywhere. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat dan murah rejeki selalu. Amin. Pada video kita yang cukup sekat ini berada, kita akan membahas. Mantap, Kot Sintayong memanggil pemain penerus Bagus Kaffi ke TC Timnas Indonesia U18. Namun, brother, sebelum masuk ke dalam pembahasan yang lebih lanjut, yuk kita gaskan dulu tombol jempol di bawah video ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan informasi terupdate dari kami. Terima kasih. Oke, brother, sebelumnya Kot Sintayong telah memanggil 36 nama pemain untuk mengikuti pemusata latihan atau TC Timnas Indonesia U18 pada tahap ketiga. Pemusata latihan TC tahap ketiga yang dimulai hari Senin tanggal 13 hingga 18 September 2021 mendatang. TC ini merupakan program persiapan PSSI untuk mempersiapkan tim menjelang Piala Dunia U20. Salah satu nama yang dipanggil untuk mengikuti TC tahap ketiga ini adalah Wahyu Agung Derajat Mulyono. Wahyu merupakan seorang striker muda jebolan persebaya Surabaya, sekaligus sebagai titisan dari bek tangguh PSMS Medan. Wahyu Agung bukanlah nama baru di ganca sepak bola nasional. Striker berusia 16 tahun itu berpengalaman membela Timnas U15 di Piala AFF 2019. Ia turut mencetak gol penentu ke gawang Timnas Singapura. Darah sepak bola Wahyu Agung mengalir dari sang ayah Muhammad Amin yang notabene adalah salah satu mantan pemain dari klub PSMS Medan di era 1980-an. Wahyu Agung juga merupakan curu gedor bagi Garuda Selets angkatan ketiga, atau dalam kata lain adalah penerus Bagus Kahfi. Kehadiran Wahyu Agung ke TC Timnas Indonesia U18 menambah opsi bagi Kotsin Taeyong untuk memilih siapa yang pantas untuk mengisi lini depan Timnas Indonesia U18 di Piala Dunia U20 nanti. Bagaimana tanggapan kalian, brother? Tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!